jamaah yee Oh jamaah yee Alhamdulillah buat jamaah yang baru aja bergabung tema kita pada pagi hari ini adalah sayang balikan yu sayang balikan yu itu kalau versi perempuan ya minta balikan biasanya laki-laki yang berlaku laki-laki jadi versi ini sebenarnya adalah ketika laki-laki minta balikan Oke nah gimana tuh kalau misalkan laki-lakinya minta balikan tapi berjauhan berjauhan pulau beda pulau negara karena ada yang suami istri membeda negara gitu Nah itu bagaimana dalam pandangan Islam Apakah harus ada saksi atau yang apa-apa ngajak balikan walaupun memang bahwa secara fisik Oh balikin Oh duit gue yang dulu itu gitu Oke jadi kita menurut pandangan Islam Ustadz mohon tausiyahnya Masya Allah ta'ala makasih banyak Caca Bunda Lulung Sasam dan semua guru-guru kita Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa lali Sayyidina Muhammad satu hal hari ini kita harus diingatkan lagi bahwa hari ini tanggal 21 Rabiul awal lima bulan sembilan hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan jamaah yang dimulakan oleh Allah pertanyaan dari caca bagus kenapa Bagaimana kalau berjauhan Apakah butuh saksi berkaitan dengan saksi dari pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bahwa yang namanya saksi tidak penting tidak perlu ya peti sudah rujuk aku rujuk kamu itu sudah sah tanpa saksi pun boleh bahkan ada baiknya kalaupun ada permasalahan jangan sampai orang lain tahu hanya sekutangnya seputaran kita aja kita aja ya ya suami istri aja kita lu aja kali jadi seputaran eh suami istri saja jangan sampai orang lain tahu jangan sampai orang lain tahu kalau bisa jangan sampai ada permasalahan ini melewati salat dua salat jadi kalau kemarahan di subuh maka sebelum duhur sudah baikan seperti itu nah ketika sudah terjadi permasalahan sebaiknya jangan sampai orang lain tahu mungkin bisa tempat tidur tapi tidak bisa kamar mungkin bisa kamar tapi tidak bisa rumah nah kalau pun terjadi bisa rumah karena tidak terjadi daripada marahan tapi jangan sampai orang lain tahu permasalahannya nah bagaimana kalau berjauhan apakah butuh saksi dalam hal ini biasa maaf ya datang ada yang datang ke rumah saya saya bahkan biasa dimana sih buat hitam di atas putih supaya ada ketahuan bahwa sebenarnya dan ada yang bertanda ada tangan di bawahnya supaya mengetahui satunya mengetahui kenapa supaya ini real bahwa sebenarnya ini bukan dibuat-buat tapi ada yang menjadi saksi dalam al tertulis kenapa supaya dia tidak mengulangi dari tadi di awal segmen untuk menunjukkan kesungguhan sekali lagi menunjukkan kesungguhan bukan bukan dipaksa bukan terpaksa bukan karena ada alasan ini tapi betul-betul mau rujuk dengan pasangannya ini makanya ditanya tadi sampai tadi saya sampai berbahasa bugis kenapa mohon maaf ini ini niat-niat rujuk enggak kalau memang dia rujuk datangi makanya rujuk-rujuk dalam Islam maaf ketika dia sudah berhubungan sudah rujuk itu tanpa diucapkan rujunya dalam al perbuatan dah balikan yuk dah yuk balikan yuk kemudian dia memenuhi kewajibannya memberikan nafkah batin maka itu sudah rujuk tapi kalau berjauhan maka sebaiknya ada hitam di atas putih supaya apa memastikan bahwa dia betul-betul rujuk memastikan bahkan saya waktu itu mohon maaf ada yang datangnya minta rujuk bagaimana sosok mau rujuk eh gini aja daripada nanti apapun bahasa lamuk kenapa apa apa penyebabnya jadi kita harus lihat tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api maka buat hitam di atas putih sebagai pengganti adanya penyaksian dan anda yang tanda tangan sebagai mengetahui dan mohon maaf cari saksi dari sana saksi dari sini sehingga sama-sama untuk mengetahui bahwa ini betul-betul sudah rujuk karena dikhawatirkan terjadinya fitnah dan ingat pernikahan tidak untuk dimain-mainkan oh berarti artinya nih buat pasangan jamaah Islam itu indah mungkin yang kalau misalkan yang satu ada di pulau Jawa yang satu ada di pulau Sulawesi misalkan begitu ya terus koda ruloh lagi ada masalah tapi pengen ingin rujuk harus ada hitam di atas putih plus harus ada saksi saksinya untuk mengetahui bahwa itu betul-betul itu dia rujuk di Sulawesi saksinya satu di Jawa pulau saksinya satu gitu jadi bisa kuat-kuat lebih kuat untuk kesungguhannya nilai kesungguhan Ustadz berantem tuh nggak hanya sekedar aku minta maaf habis itu menerima tapi harus ada hitam-hitung karena gini kenapa kita kan ada tiga hukum di sini ada hukum negara ada hukum syariat ada hukum adat mungkin hukum adat itu adalah hukum bermasyarakat ya jangan sampai terjadi fitness sebagainya hukum syariat si aman-aman aja dia berdua rujuk aman tapi ada namanya hukum negara nah itu yang memang kita nggak bisa permainkan semuanya terima kasih banyak kementerian agama dalam bidang pernikahan ini ada yang namanya empat pria itu oke sehingga taklinya Masya Allah tabarakat jasa keloher Ustadz Maulana terima kasih banyak artinya itu harus ada saksi jan hati-hati berarti suami istri itu kalau mau ribut kalau bisa nggak usah kemana-mana dululah udah paling bagus gini catat cari saksi yang pernah menikahkan kita nah Ustadz Maulung ini berbicara tentang yang namanya perceraian sebelum terjadinya perceraian kan ada itu yang namanya akte cerai akte cerai akte cerai udah keluar eh tiba-tiba suami istri ini pengen rujuk kembali nah gimana itu ada yang bilang ada yang bilang sebelum-sebelum rujuk kembali pada karena akte cerai udah-udah keluar si istri ini harus nikah dulu sama orang lain sebelum balik ke mantannya tapi kalau udah nikah sama ini sosok yang ini gimana sih pusing ustazah coba ustazah tolong tolong dijelasin ustazah mohon izin ustazah dan kakak caca Bismillahirrahmanirrahim ya ampun itulah ya namanya perdikahan adalah ibadah seumur hidup pemirsa jaman istri dan dirahmati Allah jadi kalau misalnya ini udah keluar akte perceraian tapi pengen rujuk tergantung talaknya talak berapa dulu nih apakah talak satu apakah talak dua karena kan talak satu dan dua itu memang roji bisa dia balikan kalau bahasanya kita hukum syariat tadi guru kita nyatakan hukum syariatnya mah bahasanya talak satu talak dua bisa rujuk tapi ada hukum negara ini masih ada akte perceraian nah dari segi agama walaupun ada akte kalau dia baru talak satu atau talak dua ya kagak perlu lagi namanya bahasanya menikah lagi dengan orang kecuali kalau dia talak tiga karena apa karena masih bisa rujuk lagi kalau dalam masa-masa idah tadi menantian tiga bulan sepuluh hari karena apa wala mutolakotu ya taro basnya biafisina salah satakuru karena yang namanya orang untuk yang namanya berserah itu kan harus ada masa idah tiga bulan sepuluh hari jadi kalau udah lewat masa idah kudu pakai akat lagi tapi ini masih ada akat apa namanya pemerintahan ini loh artinya adalah hukum negara maka atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum taatilah Allah taatilah rasul dan taatilah yang namanya pemimpinmu jadi kita nyatakan begini oh kamu waktu dibikin akte cerai kamu lihat talak berapa talak satu berarti masih bisa balikan dong secara syariat karena tidak ada namanya hukum kecuali kalau talak tiga nah kalau misalnya kamu sampai bikin surat baru talak satu astagfirullahaladzim emosi banget sih nah ini sebenarnya masih bisa dibicarakan ya yang penting talaknya dulu kita lihat talak satu dah dua atau tiga kok talak tiga kaca-kaca baru keluar nih akte cerai udah talak tiga udah lama banget nembulan satu tahun dua tahun eh pengen balikan deh karena saya kangen deh nah ini perlu adanya namanya perempuan nikah ulang nikah dengan orang lain yang laki nikah dengan orang lain bahasanya apa dengan mereka nikah disana nikah disini kemudian ada perceraian dan perceraian baru mereka bisa rujuk itu pun tidak boleh namanya main-main tidak halal namanya kita ini menikah muhalil muhalilahu menikah main-main maaf banget menikah sebentar eh kamu rekam sama saya deh biar saya bisa balik sama suami saya terus suami juga gitu kamu nikah doang sama aku biar nanti kita cerai aku mau balik sama istri aku itu nggak boleh main-main kenapa ini bener-bener harus namanya kenyataan cintanya beneran bukan yang rekayasa mana ada cinta sudah direkayasa jadi kalau sudah telak tidak nggak bisa kita balikkan kecuali masing-masing pada nikah dulu dengan orang lain tapi kalau misal masih telak satu dan dua itu masih bisa dan itu pun kalau misalnya mau balikan lagi mentang-mentang ada akte perceraian pokoknya kamu ya tidak sah kamu bercerai sama aku kita harus rujuk itu jangan terpaksa tadi gue kita menyatakan harus ada namanya kasih sayang intinya ikutinlah ulama ikutinlah yang namanya umaro karena apa al-ulama warasatul anbiya ulama adalah pewarisnya para nabi disini makanya kita harus hati-hati banget kenapa tiga kalimat ini main-mainnya jadi beneran apalagi benerannya yaitu apa eh nikah yuk candaan gitu anak kerajaan suka gitu kan taruh-taruh eh nikah yuk kalau harus terbuka dia nikah eh talak yuk talak yuk jadi rujuk yuk jadi rujuk yuk jangan bercanda nah itu terlihat itu adalah doa namanya dengan orang karaoke suami istri ya iya kalau masih gadis atau sudah aja suaminya dijuntuh suami istri itu memang tadi jadi pertanyaan aku juga sih Ustadzah kalau misalkan emang pengen rujuk sama mantan suami ini atau mantan istri memang harus nikah lagi sama kita harus nikah dulu sama orang itu gitu kan itu itu tuh nggak boleh jadi di setting gitu tuh nggak boleh saya tinggal sama kamu hijab tapi tapi abis tuh mau cerai lagi karena boleh sama itu namanya Allah melaknat pernikahan muhalil muhalil aku ngomongin dari biasa kalau ngerang kecilan baiklah kalau begitu jamaah yai guruku ini jamaah islam itu yang ada di rumah udah penasaran banget pengen nanya sama guru-guru karena udah banyak banget pertanyaan kita masuk ke kita karena sekarang kita masuk ke segmen tanya dong Ustadz kami semua tanya dong Ustadz pertama dari etrisaga DGN3 Assalamualaikum Ustadz ngomongin rujuk nih Wah aku suka banget apalagi kalau pedas makannya siang buh mantap Astagfirullah itu rujak itu rujak rujak itu rujak salah 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 Astagfirullah kita serius ya guys oke baiklah ke pertanyaan berikutnya dari Instagram hamba Allah Assalamualaikum Ustadz Ustazah apakah benar sebelum tiga bulan mereka rujuk kembali itu perceraian batal meski telah sering berkata cerai dan telah tiga kali mengutarakan cerainya kepada orang tua namun belum mengajukan perceraian ke pengadilan agama masih dalam satu rumah yang sama dan bersikukuh masih sah status pernikahannya mohon penjelasannya Pak Ustadz Ustazah gimana Ustadz Lulung ya Astagfirullahaladzim ekel lagi nih Cian ya Allah mohon maaf nih ya pemirsa jadi namanya kita ini berantem selalu yang tadi dinyatakan ya emosi ngomong cerai emosi dikit-dikit ngomong cerai nah ketika hal ini terjadi ingat yang namanya tadi kita nyatakan cerai itu nggak bisa main-main tapi dia masih tetap rumah enggak dulu mungkin kita tuh tidak cerai misalnya atau kita cerai nah menurut pendapat para ulama kalau rumahnya luas mungkin dia bercerai masih bisa deh barengan artinya rumahnya luas menurut Imam Shafi'i mungkin si istri ada dimana suami ada dimana tapi kalau misalnya rumahnya kecil kagak boleh tuh dia namanya bersikuku barengan disitu kenapa ntar tiba-tiba rujuk lagi kalau memang tidak lewat masa ida ya kan kalau masih masa ida tadi guru kita menyatakan kita mungkin berhubungan Nah itu masih bisa eh sayang-sayangan rujuk lagi kan gitu ya Nah kalau seperti itu maka waashirhun Nabil Ma'ruf beneran enggak dia Oh jadi kalau harus dengan bener-bener jadi kalau rumahnya kecil sempit tapi udah lewat masa ida tuh nggak boleh asal berhubungan tuh udah nggak boleh Oh gitu baiklah kalau begitu berikutnya dari Instagram hamba Allah Assalamualaikum Ustadz sejujurnya saya masih trauma untuk kembali dengan suami namun suami memaksa saya untuk rujuk kembali tapi saya kasih persyaratan ke suami jika ingin rujuk sama saya ayo apakah apa kita tulis perjanjian karena udah nggak percaya dengan ucapan yang dikeluarkan dari mulut kamu tapi Ustadz apakah boleh saat mau rujuk kita tulis hitam di atas putih sebagai perjanjian agar tidak terulang kembali kejadian yang sebelumnya apakah itu juga diperlukan kalau penyebab perceraiannya sebelumnya adalah selingkuh KDRT dan pasangan sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi bagaimana nih Ustadz Syah mohon dijawab dalam Tauhsia silahkan Baik selamat menikmati guru Ustadz Maulana Bunda Lulung Kak Caca serta guru-guru kami yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala serta penanya yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik untuknya karena tidak selamanya perceraian itu adalah sesuatu yang buruk bagi sebuah pasangan contoh misalnya tadi di Tauhsia awal yang ingin kami perjelas bahwasannya ketika seorang istri diajak rujuk oleh suaminya dan ternyata sang istri tadi menolak untuk rujuk terhadap suaminya maka sang suami silahkan cari wanita yang lain jangan juga kita menjebak seseorang dalam dosa maksudnya bagaimana kita menjebak seseorang dalam dosa kita bersikukuh untuk rujuk dengannya tapi ternyata sang wanita ini sudah tidak mau lagi bahkan dia sudah yakni berhubungan dengan laki-laki yang lain maka kita juga jangan membiarkan ia dalam perzinahan kalau mau silahkan relakan ia bersama dengan laki yang ia senangi dan sang laki-laki tadi punya harga diri punya pride bahwa dia juga bisa mencari wanita lain yang baru lagi subhanallah maka kalau dipertanyakan seperti ini terjadi ternyata KDRT dalam rumah tangga terjadi dalam rumah tangga ternyata ketoliman-ketoliman yang mana ketoliman-ketoliman tersebut sudah terangkum dalam sigot talik tolak yang dibacakan biasanya atau tertulis di buku nikah ketika kita melangsungkan akad nikah maka apakah status sigot talik talak ini juga bisa berlaku pada pasangan yang melakukan rujuk setelah melakukan perceraian maka sigot talik talak ini juga bisa berlaku maka kalau ditanyakan sama penanya tadi boleh nggak usah kita lakukan hitam di atas putih atau putih di atas hitam terserah lah mau di atas warna apa juga bisa ya dia melakukan atau perjanjian yang tertulis atas ketoliman-ketoliman yang pernah ada agar tidak terulang kembali maka itu hukumnya adalah sah dan bagaimana status si hukum dengan tertulis tadi tetap hak atau yakni yang menentukan perpisahan itu adalah sang suami atau sang hakim jadi perjanjiannya tetap tertulis seperti sigot talik pernikahan yakni berbunyi sebagai berikut bahwasannya ada seorang laki-laki jikalau saya meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut tanpa ada kabar maka dia berhak untuk meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan talak atau saya menyakiti fisiknya perasaannya maka dia berhak untuk minta talak kepada pengadilan lalu membayar denda sebesar 10 ribu rupiah lalu pengadilan mengetuk palu maka jatuhlah talak saya jadi tetap haknya itu terhadap laki-laki wanita ketika menulis daripada sesuatu tadi perjanjian tadi maka itu adalah hukumnya tetap laki-laki yang akan menjalankannya jadi bukan berarti ada tulisan tadi itu otomatis cerai nanti tidak tapi tetap laki-laki yang akan menceraikan kembali istrinya setelah rujuk tadi itu kalau ternyata kesalahannya kevalimannya terulang kembali kita mesti menggarisbawahi hikmah yang luar biasa disini sesungguhnya pernikahan itu adalah melepaskan diri daripada semua kevaliman tapi kalau pernikahan yang berisi setiap hari setiap waktu hanya kevaliman lalu untuk apa ada pernikahan tersebut artinya nih Ustaz Syam boleh ya seorang istri meminta tulisan tangan suami deh nih atau tulisan yang ada tanda tangannya suami di atas materai kalau perlu ketika suami itu minta maaf atau ngajak rujuk kembali karena istrinya udah hilang kepercayaan apalagi kalau sudah KDRT jangankan terujuk pernikahan yang baru saja udah ada perjanjian itu oh iya perjanjian peranikah ada ya? ada di dalam buku nikah kalau peranikah itu kan gitu ada tangan-tangan buku nikah itu sebenarnya ada disitu itu berlaku dan menurut majelis olam Indonesia walaupun tidak dibacakan secara tertulis saja itu sudah berlaku sudah tersurat dan tersidat ya Pak Ustaz jadi harus dibaca-baca abis ini saya mau baca buku nikah saya kan kita punya buku nikah kadang suka lupa kan yang baca cowok oh gitu ya boleh dong cewe sebagai pengetahuan Masya Allah Baiklah jamaah wih ada yang masuk nih wits aduh nabrak oke aduh udah jago ya jago ya wih udah jago nih oh saya dapet surat cinta pagi-pagi ini siapa tau isinya adalah surat cintaku yang pertama membuat hatiku merona balikan yuk waaah balik kemana jangan-jangan Mas Diko lagi yang nulis orang aku masih sama aku sama kamu terus kok balikan gimana maksudnya balik ke kendal oh iya banyak tugas ya oh iya jamaah kalau itu saya pada di Jakarta balik ke kendal oh iya udah saya ke kendal dulu kalau gitu ya jamaah ya jangan dong kita ditinggalin saya selesaiin dulu dong tugasnya oke lah kalau begitu baik lah jangan kemana-mana tetap di Islam itu indah jamaah yeay oh jamaah yeay alhamdulillah ini pesawat jam berapa ke kendal enggak kemudian 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 Terima kasih.